Ya selamat siang Masih di channel CPP Dan masih di rumah makan Farigata Randu Tuh ada adik klasika Eh klasika dadah dong Liat mbah nih dadah Lagi liat burung ya Sama mamanya tuh mbak Rita Nah kita Ngobrol-ngobrol Dengan Pak Yafet Penatua Tugas Khusus Dulu GI pak ya Pak Yafet Kan Pak Yafet sekarang tugasnya Di tugas pelayanannya Talang Jawa dan Harga Mulia Bila satunya GKSPS Tanjung Tarang Nah terkait dengan AI tadi itu AI melihat sesuatu dari sisi baiknya Kan gitu ya Kemudian ABCD tadi itu Komunikasi dengan audiens Dengan jemaat ya kan Sama-sama untuk menjalankan program Bertumbuh berkembang kan gitu Kalau menurut Mas Yafet ini Kemudian setelah Sebelum tahun lah ya Di wilayah satu ini ya Kira-kira Dalam Pemikiran Pak Yafet ini ya Selaku penatua tugas khusus Tentunya juga punya Pemikiran-pemikiran Bagaimana sih Supaya wilayah satu ini berkembang Katakala misalnya Seperti dulu Wilayah yang Candimas, Natar, Margo Mulyo, Trimulyo Kan akhirnya menjadi jemaat dewasa Kira-kira dalam pemikiran Atau mimpinya Pak Yafet Kira-kira untuk wilayah satu ini Arah seperti itu kira-kira gimana Mas Yafet Ya kalau untuk proses Untuk perkembangan Sampai kepada gereja yang mandiri Tentunya Harus ada persiapan khusus ya Persiapan yang mendasar Saya pikir tentang Tentang Pertumbuhan iman Itu yang sangat penting Karena kalau Pertumbuhan secara ekonomi Itu Mudah sekali Gitu didapat Karena memang Mereka kan Para jemaat sudah Sudah punya potensi masing-masing Jadi sehingga tinggal Dikelola gereja selesai Begitu Jadi Bisa mengelola Aset Nah jemaat Begitu Ya berapa persennya saja Begitu Itu sudah Mumpuni gitu Tapi terkait dengan Kerohanian ini Yang sangat penting Artinya Kalau saya tangkap tadi Secara Ekonominya Mampu Mampu ya Wilayah satu ini Berapa kakak ya Mas ya Wilayah satu Ada 47 juta Tambah 12 62 62 kakak Kakak Jiwanya 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 Di atas 200 Iya Ya Udah Bisa lah ya Bisa Meskipun dulu kan ada Patokan dari sinode Minimal berapa tuh 85 Tapi relatif lah ya Iya relatif Jadi kalau dari Kacamatannya Pak Yafet ini Secara Ekonomi Atau secara Dananya Mampu lah ya Iya Oke Secara kerohanian Yang itu yang perlu Dipatenkan dulu Masih itu Ya Karena terkait Kenapa sih Apa rohani Bagaimana cara kita Mengukurnya Karena ini iman seseorang Kan akan sulit Untuk mengukur Nah paling tidak Hal yang sederhana Adalah jumlah kehadiran Jumlah kehadiran Ibadah minggu PA-PA gitu Pokoknya semua kegiatan ibadah Itu dilihat dari jumlah kehadirannya Apakah itu sesuai dengan Nominal kakak yang secara tertulis Atau jumlah jiwa yang secara tertulis Atau tidak Jika itu belum berarti Belum maksimal Untuk proses kerohanian Karena orang yang memiliki Kerohanian Khusus Begitu Maksudnya Hubungan dengan Tuhan Sangat baik Itu tentunya Dia Tidak akan Meninggalkan Kegiatan-kegiatan Seperti itu Menurut Mas Yafet Untuk wilayah satu Masih kurang Untuk Tingkat kehadiran itu Tingkat kehadirannya Masih di Sekitar 60-70 persen Gitu ya Ya Jadi masih Udah di atas Mas 50 persen Memang gitu Tetapi untuk Untuk mencapai Ke sebuah hal yang Kemandirian tadi Kereja Mandiri Memang Harus semua itu Kalau bisa memang terlibat Paling tidak Sudah 80 ke atas 80 persen ke atas Itu baru Bisa maksimal Karena kan Gak hanya Gak hanya untuk saat ini ya Gitu Kaitannya dengan Generasi penerusnya Siapa Begitu Itu kan juga Mempengaruhi nanti Jadi Kalau Mas Yafet Penyebabnya apa itu Mas Yang tingkat kehadiran Masih 60-an persen Itu Ada dari faktor Ekonomi ya Faktor ekonomi Mereka Karena sibuknya Bekerja Sehingga Kadang-kadang Kegiatan Ibadah itu Jadi Nomor dua Kenapa menjadi nomor dua ya Karena pulang kerja Udah capek Begitu Secara manusia Ya Pasti lemah Begitu Tetapi orang yang Memiliki kerohanian Yang luar biasa Maksudnya Hubungan baik Dengan Tuhan Itu sangat luar biasa Dia enggak Dalam tanda kutip Tidak begitu Mementingkan Itu tadi Begitu Kegiatan-kegiatan Mungkin dia lelah Alasan apapun Dia bisa Apaikan Tetap bisa Dan yakin Tuhan akan memberi Kekuatan lebih ya Kayak adik Klasika tadi itu kan ya Dibonjang ke sana Kesini malam-malam Hujan-hujan Sampai jam 10 malam Segera sembar Sehat aja ya Di sana Tuh Cowo adik klasika itu ya Selalu diajak tuh Kalau kegiatan-kegiatan Malam hari pun Diajak Montoran Mau hujan Mau dingin Ternyata Sehat-sehat saja Yakin Tuhan Memberi kekuatan lebih ya Pak Yafet ya Oke Memang melatihnya Dari kecil Tapi ya terus Diupayakan Untuk Menyadarkan Harga jembat semua Betul Karena memang Prosesnya Untuk Untuk Kekajian-kegiatan Itu memang Banyak sekali Pendekatan yang harus dilakukan Salah satunya Memang Kepedulian Antara tetangga Tetangga gereja Jadi kan Kalau disini Harga mulu ini Jarak jemaatnya Cukup jauh-jauh Gitu Karena dari Tanjung Bintang Sini ada Tapi gak dekatan juga Terus yang di Kiri Arjo Ada Dari Kiri Arjo Sana juga ada Jadi sangat jauh Nah Bagaimana Untuk menguatkan Satu dengan yang lain Paling tidak Di wilayah Contoh Kalau Tanjung Bintang Sini ada Berapa rumah sih Yang terdekat Nah itu bisa Komunikasi Paling gak bisa ketemu Dalam satu minggu Sekalilah Begitu Saling mengingatkan Atau Memang Jika Ini memungkinkan Untuk diadakan Persekutuan Adakan Seperti apa Kalau di Tanjung Karang Kelompok Ya blok Blok Nah paketnya blok Karena memang Aksesnya cukup jauh Bisa Itu Itu menyederhanakan Jarak Ya kan Ya kebetulan Memang memungkinkan sih Mas disana kan ada Mungkin ada berapa ya 200an lebih kali ya 300an kali ya Di kota itu Jadi di blok-blok Itu aja Kita kumpul aja Kalau cuma ngumpulin 20 orang ya gampang aja Per blok Sekarang sudah ada 6 blok Oke Jadi sebenarnya Bukan hanya Itu Nah ini salah satu Langkahnya gitu Masih banyak Mas Jafet Mas Jafet kan dulu Sekolahnya kan STM Di Berencewu ya Oke Berencewu Terus Terpanggil untuk Sekolah Teologi Di Malang ya Malang Stella Stella namanya Sekolah Tinggi Teologi Indonesia STM itu kan Ya ada jurusan kai Jurusan mesin Jurusan apa Lagi mungkin ya Kok tiba-tiba Banek Setir ke arah Teologi itu Ceritanya gimana Jadi hal yang Unik Begitu ya Memang Itu Kayaknya Tidak nyambung Begitu Karena Di perpengkelan Itu Dandanin mesin Kok ini Tiba-tiba Masuk ke Sekolah Teologi Begitu Ya Jadi Memang Apa ya Ada rencana Tuhan Tentunya Begitu ya Itu ya Ada rencana Tuhan Amin Prosesnya itu Agak lucu Begitu Ya agak lucunya Ketika Saya melihat Ada Beberapa orang Ketika Menyampaikan Si Alkitab Dengan kitabnya Sama Gitu Ya Sama-sama Bahasa Indonesia Kok ini kok Bisa beda Gitu loh Kok bisa beda Lalu yang benar Yang mana Begitu Nah ketika Muncul pertanyaan itu Awalnya Lalu saya tanyakan Kepada Beberapa mahasiswa Memang Dia sekolah teologi Tapi dia masih Mahasiswa pranteks Lalu saya tanyakan Hal itu Kenapa kok Kotbahnya Menyampaikan firmanya Kok beda Antara si Urayannya itu Kotbahnya itu Kotbahnya beda Kok kayaknya ini Agak bertentangan Begitu Nah Lalu dia jawabnya Ya gampang Gitu Jawabnya Kalau ingin tahu Ya silahkan Belajar sendiri Gitu Sekolah diri Wah Jual mahal juga dia ya Jual mahal Karena kan nanti Kalau dia nyampaikan lagi Pada kenyataannya Pasti berbeda Gitu Jadi setelah saya masuk Di Sekolah teologi Ternyata di teologi itu Ada Namanya Ilmu tafsir Oh Ilmu tafsir Inilah yang membuat Macam-macam perbedaan Jadi tergantung Dia belajarnya Sama ahli tafsirnya Siapa Banyak aliran ya Banyak aliran Berarti Gelar Gelar akademisnya STH STH Sarjana teologi Dengan gelar STH itu kan Memungkinkan kita Untuk ikut daftar Di kantor sinode GGSBS Sebagai calon pendeta Mas Siapet Ikut daftar Di sinode GGSBS Saya belum Belum Pelayanan Tetap berjalan Tapi belum Mas Siapet Gelar STH-nya tahun berapa Saya STH Tahun 2011 Sudah lama Artinya ketika Menjadi guru injil Kemudian berubah menjadi Penatua tugas khusus Tadi kan sudah STH Sudah lama lah Berkecimpung Di lingkup sinode GGSBS ini kan Kok gak daftar di sinode Kenapa udah 11 tahun Itu tadi Jadi terkait dengan Bahasa Bahasa yang sudah umum itu Dalam tanda kutip itu Kalau orang yang dipanggil Tuhan Itu pasti jadi pendeta Ternyata Orang yang sekolah teologi itu Sebenarnya Belajar tentang Teologi Jadi teologi itu Yang perlu diketahui Teo itu adalah Awah Logi itu adalah Logika Atau pelajaran Begitu ya Logika Jadi teologi itu adalah Ilmu yang mempelajari Tentang Allah Nah bagaimana kita bisa Mempelajari tentang Allah Nah Alkitab itulah yang dibahas Sebenarnya itu Jadi bukan Bukan khusus Spesialis Kependetaan Itu sekolah teologi Makanya Orang yang lulus dari sekolah teologi Tidak harus jadi pendeta Tidak Cuman Kalau kita Mau jadi pendeta Ya sarannya Itu Teologi akan ada Ya betul Kenapa harus standarnya Orang teologi Karena yang Yang disampaikan adalah Alkitab Ya memang benar sih mas Melayanan itu kan Tidak harus jadi pendeta Betul Tapi karena jebat gelanya Sudah STH Siasa tak antar ke Metro ya Daftar ya Oke kita lanjutkan lagi Terkait dengan Kesinode Jadi memang Dulu sempat Sempat mau Oke proses Kesinode saja Pendeta yang Waktu itu Menyampaikan seperti itu Jadi untuk proses kesinode Terus saya Saya tanya kembali Kalau proses kesinode Kira-kira bisa gak Pelayanan di Wilayah Gitu Ya kalau sudah jadi pendeta Ya gak bisa Kalau jadi pendeta Itu harus di gereja Yang sudah mandiri Yang belum ada pendetanya Nah itu bisa masuk disitu Udah Terus akhirnya sampai saat ini Saya masih pending Oh gitu Kenapa masih pending Karena kalau Bicaranya soal gereja Yang sudah mandiri Tentunya Saya juga tidak Tidak bisa masuk Di Tempat dimana saya tinggal Gitu Contoh sekarang yang kosong Dimana Gitu Kalau yang kosong Di gereja mandiri Ada di Palembang sana Berarti kan saya Kalau tugas di Palembang Lalu yang di rumah Bagaimana Seperti itu Pertimbangannya Itu sih Kalau dari saya Sehingga sampai saat ini Ya Masih tetap mencintai yang wilayah satu Sini ya Karena memang kami sudah Puji Tuhan Ketika masuk wilayah satu ini Diberkati Tuhan Sudah Punya istri Yang setia Di karuniannya anak Sudah punya rumah juga Sudah punya rumah juga Berkembang Berkembang Jumlahnya semakin bertumbuh Ya memang ada Prasarat-prasarat Pasti masih ya Sampai nanti dia bisa Mandiri Kita senang kok Ada wilayah dari Tanjung Karang Ini bisa mandiri Kan contohnya sudah banyak Contoh Tanjung Sari Sudah mandiri Natar ya kan Sekarang belum ada pendetanya ya Eh Natar udah lah Tanjung Sari Oh Tanjung Sari belum Terus mungkin dari-dari Si Domulyo Mana tuh Umbul Alang Batu Limah dulu kan Tanjung Karang juga dulu yang lain Ikut si Domulyo gitu kan Seperti itu Jadi terima kasih nih Mas Yafet Ngobrol-ngobrolnya kita ya Bagaimana Santap siang kita Hari ini Sampai habis Mantap ya Kita lanjutkan ya Kita gado-gado ya Terima kasih Mas Yafet Kita saling mendoakan ya Tetap semangat Bersama Istri dan anaknya Salam untuk Jumat Di Wilayah 1 Kelompok Ahad Gomulyo Dan Talang Jawa Tuhan memberkati Mas Yafet Demikian Bapak Ibu Bincang-bincang kita Dengan Mas Yafet Prionugroho Penatwa tugas khusus Dulu Guru Injil Istilahnya ya Di Wilayah 1 GKSBS Tanjung Karang Terima kasih Kita udah mau siap-siap Ini ya Siap-siap istirahat Ngopi Tuhan memberkati Amin Sini Terima kasih Terima kasih.